Warga Sawangan Depok, Jawa Barat sempat digegerkan dengan penangkapan babi ngepet yang diduga menjadi pesugian seorang warga di wilayah tersebut pada selasa 27 April 2021 dini hari lalu. Ternyata, perihal babi ngepet yang menjadi pesugihan adalah berita bohong. Kini, para pelaku penyebar hoax telah diamankan di Polres Metro Depok pada hari ini Kamis 29 April 2021. Warga Keluar Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok digegerkan dengan penangkapan seekor babi. Babi ini ditangkap pada hari selasa 27 April 2021 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Diduga, babi ini merupakan jadi-jadian alias babi ngepet. Melasih dari situs Wikipedia, babi ngepet adalah makhluk dalam legenda masyarakat Indonesia yang bercerita tentang siluman. Babi yang diduga babi jadi-jadian atau babi ngepet akhirnya disembeli pada selasa 27 April 2021 siang. Keputusan untuk memusnahkan babi tersebut karena warga khawatir babi tersebut menghilang lantaran ukuran badan babi semakin mengecil. Penangkapan itu dilakukan menyusul keresahan sejumlah warga di Keluarga Bedahan, Sawangan, Depok yang mengaku kehilangan uang diduga akibat ulah babi ngepet. Kehebohan kasus babi ngepet di Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat belum usai. Kembali beredar sebuah video seorang ibu yang mengaku tahu siapa sosok dibalik babi ngepet tersebut. Dalam video berdurasi 58 detik si ibu menuding, orang yang menjadi babi ngepet ini adalah tetangganya yang menurutnya menganggur tapi mempunyai banyak uang. Tidak lama berselang video ibu wati ini pun viral, dia digeruduk warga hingga akhirnya membuat video klarifikasi dan permintaan maaf pada selasa 27 April. Dia mengaku menyesali ucapannya menuding tetangganya yang menganggur tapi kaya. Kehebohan kasus babi ngepet di Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat itu membuat banyak pihak yang angkat bicara. Hingga pihak kepolisian mengungkap cerita soal babi ngepet atau babi jadi-jadian yang menghebohkan warga Bedahan itu. Ternyata, cerita pesugian babi ngepet merupakan rekayasa. Adam Ibrahim, 44 tahun, merupakan pelaku penipuan kemunculan babi ngepet di Kelurahan Bedahan, Sawangan, Kota, Depok. Ini telah ditangkap polisi. Hasil pemeriksaan Adam mengakui bahwa semua cerita yang kadung tersebar hanyalah rekayasa semata. Bahkan, rekayasa cerita tersebut telah dikarang Adam sejak bulan Maret 2021 sila. Sejumlah cerita hasil karangan yang sudah tersebar diantaranya adalah soal tujuh pria bukil yang menangkap babi ngepet tersebut. Selanjutnya, cerita seperti perubahan wujud manusia menjadi babi hingga ukurannya yang mengecil. Menurut informasi di Puntribun Jakarta.com, Adam Ibrahim sengaja membuat Vox itu agar dirinya makin dikenal di wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, ia ingin semakin banyak warga yang menyegani dirinya. Dalam melancarkan aksinya Adam tak beraksi seorang diri, ada 8 orang lainnya yang diduga turut terlibat dan kini tengah dalam penyelidikan. Diketahui, Adam Ibrahim rupanya membeli babi tersebut secara online. Ia membeli dari komunitas Kucing Depok seharga Rp 900.000 dan biaya kirim Rp 200.000. Demikian Tribu News Update kali ini. Nantikan berita yang lainnya hanya di kanal Youtube TribuNews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!